salam salam hari minggu Merry Christmas buat semuanya hari ini pas hari minggu tadi sebenarnya saya mau upload video pagi cuma karena pagi kali ini karena di gereja kita banyak acara saya pagian, saya ke gereja jadi gak sempat upload video saya pikir yaudahlah setelah pulang gereja habis kegiatan baru saya upload video nah ini udah baru sampai setengah jam yang lalu lah udah sampai rumah beres-beres nyalain heater karena hari ini lumayan dingin tadi pagi ya 1 derajat ya pas pagi keluar itu berasa 0 derajat dingin banget pas keluar juga rumah kita matikan ini heater makanya pas pulang ini dingin banget gitu jadi anyway video di hari minggu ini pertama saya mau mengucapkan selamat hari natal buat semua cuan army yang seiman yang merayakan kelahiran Tuhan Yesus juru selamat kita ya jadi singkat aja untuk video di hari minggu ini di Christmas Eve hari ini tanggal 24 di Christmas Eve ini untuk saling menguatkan ataupun kadang ada yang masih berpikir dulu saya itu sebelum benar-benar ini memahami itu saya dulu juga ada ada sebagian orang Kristen ya yang masih ini masih berpikir apakah Tuhan Yesus itu Tuhan ya kan saya dulu juga agak against 3 in 1 itu tapi setelah saya dalami lagi dan spiritual experience jadi spiritual experiment yang pernah saya ini akhirnya disitu saya baru yakin nah untuk itu karena saya belum pernah berbagi untuk hal ini saya punya eksperimen di dalam hubungan saya dengan Tuhan makanya saya coba sedikit berbagi share untuk saling menguatkan atau mungkin suatu saat ada yang ngejudge gitu oh yang kita sembah itu nabi ada yang bilang kan oh Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Yesus itu nabi ya kan nah sedikit mungkin apa yang saya tahu saya coba share buat kalian cuan-cuan army teman-teman saudara-saudara seiman di dalam Kristus jadi kita coba ambil dari ayat Injil Matius ya Matius 1 mulai kita ambil yang dari ayat 18 ya sampai 25 itu disitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya kan disitu dijelaskan kelahiran Tuhan Yesus Kristus bagaimana Yusuf didatangi malaikat ya kan seterusnya nah saya ambil kutip poin yang penting gitu ya kalau kita mau tahu itu memang dari Horsentes kita ambil yang dari 18 sampai 25 gitu ya kan tapi inti dari situ ya dimana Yusuf didatangi malaikat kita ambil dari ayat 20 ya kan tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud ya kan malaikat langsung memanggil Yusuf anak Daud ya kan Yusuf bukan anak ini keturunan dari ini tapi langsung ke asalnya janji anak Daud ya anak Raja Daud disitu karena disitu Tuhan berjanji akan mendatangkan juru malaikat juru selamat dari keturunan Daud disitu maka dipanggil Yusuf anak Daud ya kan di dalam mimpi malaikat manggil dia janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus ya karena zaman saat itu waktu Yusuf sama Maria pada masa itu itu masa itu orang itu kawin itu butuh proses lebih kurang setahun gitu jadi bukan bisa ketemu gitu dia apalagi Yahudi aturan mereka itu ya gak ketemu gitu jadi sebelum kalau masih tunangan itu tidak pernah tinggal bareng dan jarak mereka lumayan jauh gitu ya makanya pas Yusuf tahu Maria hamil dia agak goyang waktu itu ini tapi malaikat Tuhan datang kepadanya dan jelaskan bahwasanya Maria itu perawan yang mengandung adalah dari roh kudus ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelakmatkan umatnya dari dosa mereka hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi nah firman ini yang diturunkan Tuhan pada Nabi saat itu siapa saya lupa itu makanya kadang ini saya bilang saat Tuhan memberikan profesi nubuat itu bukan semata-mata terjadi sedangkan nubuat ini yang Tuhan berikan pada Nabi-Nabi sebelumnya itu sudah ratusan tahun sebelum kedatangan Yesus para Nabi sudah memberikan nubuat Tuhan akan mendatangkan seorang juru selamat gitu ya nah jadi kadang profesi nubuat itu Tuhan memberikan waktu kita untuk prepare ya untuk siap-siap menyambut kedatangannya gitu jadi Tuhan itu selalu apapun Tuhan berikan apa yang Tuhan sampaikan melalui nubuat makanan para Nabinya itu itu selalu lebih awal ya jadi kadang ada yang bilang ah si Anu pendeta itu tidak benar ya mungkin belum saja terjadi anda yang tidak sabar yang ini ya kan jadi kadang gitu dan ayat selanjutnya sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel Immanuel yang berarti Allah menyertai kita sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus nah disini ingat malaikat menyampaikan saat itu lewat mimpi kepada Yusuf yang dikatakan mereka akan menamakan dia mereka jadi orang-orang yang lihat nanti setelah dia ini akan menamakan dia apa Immanuel Immanuel yang artinya Allah beserta kita nah disitu sudah satu jelas ayat disini roh yang ada pada Yesus saat itu adalah roh Allah makanya dinamakan Immanuel Allah menyertai kita nah kadang saya dengar ada sedikit mereka yang memperributkan juga oh Yesus punya roh insani kedagingan ya dia datang saat flash itu manusia pasti ada tapi pada dasarnya manusia itu kenapa kita itu di dalam Kristen itu menyebut Tritunggal ya kan Bapak anak dan roh kudus itu Tritunggal itu juga kita manusia itu Tuhan menciptakan kita segambar dengan Tuhan kita juga Tritunggal sebelum dibakti posisi kita itu juga tiga dalam satu yaitu kita punya tubuh ya kan roh dan spirit atau istilah lainnya sukma ya nah ini juga tiga dalam satu andai kata kita yang belum menerima Yesus ini masih terpecah gitu tapi bagi yang sudah menerima Yesus dan dibaptis maka akan nyatu ya tubuh pasti akan meninggal tapi spirit dan roh ini akan nyatu tidak akan pecah makanya kalau buat orang Kristen yang sesungguhnya setelah meninggal gak ada istilahnya rumahnya angker ada hantunya enggak karena roh ini langsung buat yang mati di dalam Kristus itu langsung kembali kepada Bapak di tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus dan tidak akan ada terpecah nah bagi yang tidak belum menerima itu makanya akan terpecah makanya ada yang ngerasa oh habis meninggal gue lihat arwahnya si Anu gue lihat rohnya padahal bukan roh itu yang dilihat spirit arwah atau sukma gitu ya karena tidak disatukan tidak lahir baru andai kata kita dibaptis secara spiritual spirit dan roh ini akan dia nyatu menjadi satu kembali kepada Bapak dia tidak akan nah kalau Anda tidak dibaptis di dalam Kristus tidak lahir baru itu masih akan terpecah gitu oke nah kenapa kita harus dibaptis itu satu ya saya hanya sel saya punya apa yang saya tahu nah kedua kenapa kita Tuhan Yesus itu bagi kita anak Allah dan dia adalah tiga dan satu adalah Tuhan juga kita manggil dia karena memang benar begitu Tuhan disalibkan mati di kayu salib dia bangkit lagi roh daripada Tuhan Yesus itu kembali ke Bapak satu-satunya roh yang bisa menyatu dengan Bapak ya roh dari Tuhan Yesus makanya dia dari Allah dia firman Allah yang menjadi daging makanya dia bisa nyatu kalau tingkat kita roh-roh manusia atau roh nabi pun itu tidak akan bisa nyatu dengan roh Tuhan Anda akan hangus terbakar ya sedangkan lihat saja tidak mampu gitu Anda lihat kalau kita lihat Musa saja yang pernah bertemu Tuhan dia gak bisa lihat Tuhan bilang andai kata langsung eyes to eyes face to face lihat itu pasti dia gak mampu gak kuat si Musa pasti akan binasa ya nah Tuhan Yesus rohnya kembali kepada Bapak itu nyatu karena dia firman dia nyatu kembali kepada roh Bapak makanya coba Anda lihat yang pernah pengalaman bertemu Tuhan Yesus yang benar-benar itu mereka akan lihat Tuhan Yesus juga silau sulit dilihat karena itu roh Allah roh Allah kalau kita itu benar-benar kita sulit melihat walaupun dia cahaya itu ya berupa Anda lihat wajah penuh nah itulah makanya buat kita Kristen yang pernah bertemu yang sudah pengalaman yang pernah bertemu Tuhan Yesus langsung bukan mimpi ada yang oh saya ketemu Tuhan saya mimpi ada yang Tuhan langsung connect langsung gitu dia menampakkan diri gitu itu pasti tidak bisa melihat gitu seperti Musa waktu ketemu Bapak Yahweh dia tidak bisa melihat langsung dia cuma bisa lihat secara siloet ya gambaran sekilas daging jadi orang ketemu Tuhan Yesus karena itulah roh Allah yang sesungguhnya firman Allah yang menjadi daging makanya saat saya pengalaman pernah melihat yang jelas dan saya pahami secara spiritual gitu baru saya akui iya baru benar dulunya saya ngeyel juga karena banyak kita baca di Alkitab kenapa dia waktu mau dikayu salib di injury time napas-napas terakhir dalam siksaan dia masih teriak ya kan ilai-ilai lama sabatani bapak-bapak jangan engkau meninggalkan aku yaitu memang kedagingannya yang teriak tapi kalau roh alanya sudah siap kembali gitu jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata tapi semua itu akan terlihat nantinya gitu jadi buat kita yang sudah beriman di dalam kristus itulah yang bisa saya sampaikan bahwasannya satu-satunya roh yang bisa kembali nyatungan yaitu roh Tuhan Yesus makanya kita sebut dia Allah kalau roh-roh yang biasa jangankan kita yang sudah malaikat saja nggak bisa nyatuk akan kebakar gitu ya disitu pun jelas ayatnya makanya malaikat sampaikan kepada Yusuf dia akan dinamakan Immanuel Allah menyertai kita karena apa yaitu roh Allah yang ada di dalam Yesus Kristus walaupun dia terlahir sebagai manusia dalam kedagingan tapi roh yang di dalamnya itu roh Allah makanya dinamakan Immanuel oke nah itu yang saya mau berbagi di hari Kristus ini agar lebih menguatkan kita sesama yang iman andai kata ada yang bilang dia Tuhan Yesus bukan Allah bukan Tuhan anda nggak usah pedulikan cukup iman kita pribadi kita tahu apa yang kita baca karena membaca Alkitab ini bukan orang sembarangan anda baca anda bisa ngerti kalau kita belum mengenal Yesus kita belum mengenal ajaran Kristus anda tidak akan paham apa yang ditulis gitu ya dulu misalnya ada teman saya atau istri saya oh siapa saya sudah dua kali baca tuntas Alkitab katanya terus kita tanya ini dia ngerti ya dia baca dia nggak ngerti dia nggak dapat poinnya dia nggak dapat remah remahnya gitu ya nah kalau kita yang sudah sebagai pengikut Kristus yang sudah berserak dan kita doa setiap kita mau baca Alkitab kita mohon tuntunan dari Roh Kudus ya kita akan memahami sedangkan mereka yang belum menerima Yesus mereka sulit memahami Alkitab karena tidak ada tuntunan dari Roh Kudus ya kita sendiri sebagai umat Kristen itu butuh Roh Kudus menuntun kita apa yang disampaikan firman yang disampaikan itu Roh Kudus akan bekerja akan oh ini loh oh ini loh ya jadi apalagi mereka yang bukan Kristen terus sok bela bela Alkitab tidak akan nyambung jadi percuma anda bertengkar argumen percuma tidak usah di ini kita cukup jalani dengan iman kita oke nah sebelum saya tutup video di hari minggu ini satu pesan Tuhan Yesus buat kita semua di Natal kali ini Tuhan Yesus ingin buat saudara-saudara semua yang seiman dimana Natal dan tahun baru ini lebih kuat lebih nyatu di dalam keluarga rayakanlah Natal bersama keluarga dengan orang-orang yang kita sayangi kita cintai di samping kiri-kanan kita jadi buat anda-anda apakah anda sudah berantem dengan saudara anda atau orang tua anda atau orang tua yang berantem sama anak agak senggang gitu buang itu semua panggil rayakan Natal dengan keluarga Tuhan Yesus mau nyatakan Tuhan Yesus berpesan nikmati kesempatan yang Tuhan berikan ini cherish the time gitu ya waktu yang Tuhan berikan karena ke depan-ke depannya itu kesusakan makin dekat gitu ya tekanan dari roro jahat makin kencang jadi ke depannya itu ada yang mungkin tahun ini anda bisa makan bersama merayakan Natal bersama nyanyi bersama kebaat yang besar tahun depan sudah gak bisa sama atau dua tahun kemudian makanya Tuhan Yesus berpesan cherish the time manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan orang-orang yang kita sayangi orang-orang yang kita peduli yang keluarga kita jadi hilangkan semua pertekaran siapapun antara anak dan orang tua menantu dengan mertua sesama saudara sesama teman hilangkan semua itu kembali kepada Kristus dan kasih kasihi semuanya dan manfaatkan waktu sebaik mungkin jadi begitu aja video di hari minggu ini semoga apa yang saya share dapat menguatkan sesama kita anak-anak Tuhan sesama pengikut Kristus agar iman kita terus terbangun tidak pernah goyang apapun yang dikatakan orang kita tahu siapa Tuhan kita siapa Allah kita siapa yang kita sembah oke jadi begitu aja video di hari minggu ini di Christmas Eve ya saya ucapkan Merry Christmas buat semuanya kiranya kasih dan damai Kristus menyertai kalian semua God bless you all Jesus bless you all be blessed be blessed be blessed Emmanuel Haleluya